Nah kebanyakan ibu-ibu masih memilih untuk memberi obat jenis lain selain obat sirup. Tadi kami tayangkan ada seorang ibu yang bersama dengan anaknya itu sudah izin dan kami dibolehkan untuk menayangkan secara untuk gambar yang menjadi cuplikan dari wawancara yang kami tanyakan tadi atau kami tayangkan tadi. Sudah hadir di studio tadi saya kenalkan ada Bang Saleh Daulai dari Komisi 9 DPR RI. Bang terima kasih sudah hadir di studio BTV. Bergabung secara virtual saya Sapa, dua narasumber lain ada Brigjen Paul Pipit Rismanto, Direktur Tindak Pidana Tertentu, Baris Krimpolri. Selamat malam Brigjen Pipit. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah bergabung secara virtual. Kemudian ada Ahmad Sobirin. Pak Sobirin, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan 6 ya Ombudsman Republik Indonesia. Selamat malam Pak Sobirin. Selamat malam Mbak. Terima kasih juga sudah bergabung. Saya ke Pak Pipit. Pak Pipit kami ingin memperbarui. Kemarin dua minggu lalu ya ada pernyataan dari Anda bahwa akan memeriksa pejabat dari Badan POM. Mungkin saya juga harus sampaikan bahwa kami Bang Saleh juga sudah berusaha untuk mengundang Kepala Badan POM, Ibu Penny Lukito. Dan juga perwakilan dari Badan POM untuk juga sama-sama ngobrol. Kita untuk cari ke depan cara bagaimana ini tidak terulang karena ini mengenai masa depan bangsa kita. Tapi hingga kami mengudara saat ini belum juga berkenan untuk ikut dalam obrolan kita. Tadi Pak Pipit mungkin bisa menjawab, sudah sampai di mana? Sudah diperiksakah pejabat dari Badan POM? Itu satu. Terus kalau sudah diperiksa, siapa yang dimintai keterangan? Statusnya apa? Terima kasih. Selamat malam semuanya bahwa apa yang disampaikan tadi betul. Memang kita beberapa waktu yang lalu sebagai tindak lanjut penanganan dari kasus gagal ginjal ini, kami meminta keterangan dari beberapa pejabat yang menguasai bidang-bidang tertentu, baik sebagai ahli maupun sebagai saksi. Ini ada beberapa pejabat. Kemudian ini juga kita memang sedang mendalami, bukan hanya yang sudah kita lakukan berhadap beberapa perusahaan yang ada, namun kita berkembang juga kepada ada namanya BPS kelegal. Kita semua periksa, mulai dari importer, kemudian pedagang besar farmasi, produsen, distributor, bahkan juga kita meminta keterangan dari keluarga-keluarga pasien. Saya harap sih sebenarnya audio dari Brigjen Pipi terdengar dengan baik di pesawat televisi, tapi saya ingin meminta penegasan tadi, apakah sudah diperiksa pejabat dari Badan POM, dan bagian apa atau hal apa yang sebenarnya hendak digali. Karena kan kalau kami publik menyimak bagaimana antar lembaga terkait, saling mengarahkan telunjuk ini salah lembaga lain, bukan salah lembaga saya, tapi apakah ada dugaan, kesalahan, maupun kelala lain yang dilakukan kalau ada Badan POM? Jadi tadi ada dua, sebagai ahli, karena memang kita sedang menyedik beberapa perusahaan sebagai ahli. Kemudian kami mendalami kepada yang lainnya sebagai saksi, ini terkait dengan pengawasan. Kami mencoba mempelajari dari peraturan-peraturan yang ada, karena kami ingin mengetahui di mana letak sistem ini yang tidak berjalan dengan baik. Memang kami sudah menemukan beberapa, namun mungkin belum kita sampaikan, karena kita akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan yang lebih dalam lagi. Karena sementara ini kita akan mengejar kepada produsen dan distributor atau supplier yang diduga melakukan pengoplosan. Ya, melakukan pengoplosan yang diduga adalah propylen glicol mengandung ethylene glicol dan diethylene glicol. Artinya tidak, kasus ini tidak akan, dugaan tindak pidana dalam kasus gangguan ginjal akut ini tidak hanya berhenti kepada perusahaan farmasi, tapi bisa jadi juga lembaga-lembaga terkait yang memang harus seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya. Itu yang mau Anda katakan? Betul, nanti kita akan ketahui secara komprehensif, nanti ada beberapa aspek yang kita dalam. Ada aspek pada teknisnya, kemudian ada aspek manajemen, pada sistem manajemennya seperti apa dalam bisnis proses, bisnis proses daripada produksi obat sampai dengan konsumen. Kemudian yang berikutnya adalah pada aspek hukumnya, diduga ada pidananya, apakah ada kesengajaan atau ada pelalaian. Baik, ada dugaan tindak pidana, ada dugaan mal administrasi yang disampaikan oleh ombudsman, mungkin Bang Saleh juga punya perspektif, tapi ada apa? Kalau Komisi 9 melihatnya seperti apa? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab dan berbenah untuk kemudian jangan sampai ada lagi anak-anak kita yang mengalami gangguan kesehatan termasuk gangguan ginjal akut. Kami bahas usia jadah di obrolan malam.